Pemirsa terkait dengan curah hujan yang tinggi yang terjadi di Kota Palu beberapa minggu terakhir ini mengakibatkan beberapa bencana terjadi di daerah Kota Palu dan saat ini kami berada di kantor badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Kota Palu dan disini sudah ada... selamat pagi dengan siapa? Afan Ubrahan Oke, dengan Afan Ubrahan sebagai podcaster yang memperkirakan cuaca Pak Afan bisa dijelaskan ini penyebab dari curah hujan yang tinggi yang terjadi di Kota Palu saat ini itu disebabkan karena apa? Curah hujan yang tinggi di Kota Palu untuk daerah Sulteng, Sulteng yang sendiri disebabkan karena adanya faktor tekanan rendah tekanan rendah yang terpantau berada di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dari kedua tekanan rendah itu menghasilkan jalur angin di mana jalur angin itu berpotensi untuk peningkatan pertumbuhan awan-awan konvektif atau awan-awan hujan Jadi, kejadian hujan yang ada di Kota Palu dan Sulteng pada umumnya disebabkan oleh faktor tersebut Oke Pak, untuk daerah-daerah yang ada di Sulawesi Tengah itu daerah mana saja yang diperkirakan terjadi curah hujan yang tinggi? Kalau untuk di daerah Sulawesi Tengah yang diperkirakan untuk dalam beberapa hari ke depan atau satu minggu ke depan di daerah Donggala, Donggala bagian selatan perbatasan dengan Mamuju bagian utara untuk kota Palu sendiri, daerah Palu Barat dan Palu Timur yang mempunyai historis banjir terus untuk daerah Parigi di Pantai Barat dan Pantai Timur itu perlu diwaspadai dan beberapa daerah di daerah Parigi yang punya historis banjir terus daerah Poso daerah Poso sendiri yang kemarin punya historis banjir bandang itu perlu diwaspadai sebagian Morowali, khususnya Morowali bagian utara dan Tolitoli dan Buol itu untuk dalam satu minggu ke depan Oke, untuk curah hujan yang tinggi ini diperkirakan sampai kapan akan berlangsung di Sulawesi Tengah? curah hujan yang tinggi diperkirakan sampai pertengahan bulan depan jadi untuk kondisi klimatologi Sulawesi Tengah sendiri masih tetap akan diguih hujan dengan karakteristik cuaca yang sama pada saat ini sampai pada pertengahan bulan depan yaitu pertengahan bulan November hal ini disebabkan karena secara normal sekali normal untuk Indonesia pada saat sekarang ini memasuki masuk musim penghujan yang artinya curah hujan akan semakin meningkat dan keadaan tanah juga semakin basah indikasi atau dampaknya biasanya itu potensi banjir dan longsor juga semakin meningkat untuk himbawan sendiri kepada masyarakat Sulawesi Tengah terkait dengan curah hujan yang akan berlangsung sampai beberapa hari ke depan seperti apa himbawan dari BMKG sendiri? jadi untuk himbawan dari kami dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi untuk daerah-daerah yang mempunyai historis banjir perlu lebih waspada lagi artinya tidak tertidur sampai pulas jadi seperti itu baik terima kasih banyak Bapak Afan atas waktunya baik pemirsa itulah tadi wawancara kami bersama Bapak Afan selaku forecaster atau yang memperkerakan cuaca dari BMKG Kota Palu demikian yang dapat kami laporkan langsung dari kantor BMKG Kota Palu Rizky Monika dan tim Liputan Radar TV Palu Terima kasih